Terima kasih. Warna tartnya cantik banget ya guys. Nah, karena udah sebulan lebih di rumah aja, Kak Mariska ngapain aja nih? Yang jelas sih, biar gak bosan, Kak Mariska kembali menyalurkan hobi memasaknya. Stay at home emang bikin pergerakan kita terbatas. Tapi kreativitas itu bebas, bisa dilakuin dalam kondisi apapun. Nih, Kak Mariska akan masak dari bahan yang ada di rumah. Masak simple, tapi penuh estetika. Nah, gimana kalau hari ini kita belajar untuk produktif di rumah? Nah, saat ini saya lagi pengen mengajak teman-teman semua untuk masak ayam geprek dan nasi gurih bunga telang. Yuk kita mulai. Gak melulu makanan western kok guys. Asal platingnya cantik, makanan harianmu bisa berubah jadi ala bintang 5. Wuuuh, this is it, ayam geprek dan nasi gurih telang. Cantik banget kan? Jangan heran, selain jago masak, Kak Mariska ini juga mengemari food photography guys. Tahu gak sih, profesi ini masih jarang banget diminati karena memang gak gampang. Gak semua orang yang jago fotografi bisa jadi food photographer. Harus punya skill food styling guys. Kak Mariska pun mempraktekan ilmunya untuk sosmed pribadinya. Peralatan yang dia pakai simple loh, cuma handphone dan softbox. Tapi hasilnya, nih, siamik abis. Kuncinya emang pada rasa seni yang kita miliki. Cara kita mengkreasikan properti untuk difoto dan angle foto. Nih, bahan-bahan yang bisa jadi properti untuk mempercantik foto makanan. Dari telur, boneka teddy, sampai lap dapur yang kotak-kotak itu guys. Tapi satu yang pasti ya guys, update info, skill, dan perpanjang jam terbang. Pantesan, food sauce made-nya rapi bener ya. Udah gitu, bikin ngiler. Pokoknya, satisfying banget yang ngeliatnya. Yuk deh, kita intip. Gimana sih cara Kak Mariska masak? Apa ada sentuhan khusus? Biar makanannya jadi cantik gitu? Cus, langsung kita lihat bahan-bahannya. Di sini Kak Mariska pakai ayam filet ya guys. Jadi udah lepas tulang nih. Lanjut. Ada kaldu bubuk, garam, lada putih, bawang putih, dan telur. Itu tadi untuk bahan basahnya ya guys. Lalu ada tepung tapioca, dan tepung terigu, biar si ayam jadi crispy nantinya. Kalau ini buat bahan sambalnya. Di one and only, cabai rawit say, toncenah. Hahaha. Cabai orangnya ini, emang jadi favorit orang Indonesia. Apalagi cabai mengenum banyak vitamin C. Bagus juga untuk imun, asal jangan bablas aja makan cabainya. Lanjut. Ada bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan minyak goreng. Terakhir, bahan untuk nasi gurihnya. Tentunya ada beras, santan, bawang merah dan putih, daun pandan, daun salam, dan daun jeruk. Mantap. Gurih dan wanginya udah kebayang guys. Pertama, kita marinasi dulu ayamnya. Menunggu bumbunya meresap? Bisa deh, kita eksekusi dulu nasi gurihnya. Potong-potong bawangnya, masukkan di semua bahan. Yuhuuu. Sekarang giliran kita olah ayamnya ya guys. Pakai adonan basah, lalu lumuri tepung sampai seluruh permukaan ayam tertutup. Biar krisminya sempurna gitu. Sekarang goreng sampai berubah warna jadi golden brown gini guys. Giliran sambalnya nih, gak kalah penting. Ulek semua bahan. Dari bawang putih, cabai, dan garam juga penyedap. Nih, kunci kenikmatan sambal bawang. Sekarang pake minyak panas. Wuhuu. Hati-hati klostrol ya guys. Tuh liat minyaknya. Bikin ngiler deh. Geprek terus kak. Kalo semua udah siap, waktunya difoto guys. Bukan dimakan. Kalo sudah selesai masak, ini yang kutunggu-tunggu. Yaitu adalah food photography. Kali ini aku mengambil tema flat lay untuk foto makananku. Ini bagian yang paling disukai sama kamar Rizka. Yaitu foto-foto. Kali ini temanya flat lay ya guys. Ciri khas dari tema ini adalah semua objek ditaruh di bawah guys. Alias terbahan gini. Hahaha. Hiasan dan garnish untuk foto bisa memakai bahan-bahan yang tadi dimasak. Seperti daun pandan dan daun telang. Kasih sedikit warna yang kontras seperti bunga merah ini. Lalu cari komposisi yang pas. Dan cekrek, cekrek, cekrek. Udah cocok nih ayam geprek jadi sampul majalah. Bisa dijejarin deh semahasil foto kamar Rizka lainnya. Kalo kayak gini, jadi sayang-sayang dibuat dimakan. Hahaha. Kalo kamu, apa nih kreatifitasnya hari ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.